Kediatan IPDNP Kediatan IPDNP ini bertujuan sebetulnya untuk meningkatkan nilai pertanian, terutamanya pertanian irigasi. Peningkatan produktivitas ini tentu saja nanti diharapkan ujung-ujungnya meningkatkan pendapatan petanian, meningkatkan kesejahteraan petanian. Kediatan IPDNP ini sebetulnya bukan hanya Kementan, tetapi Kementan bekerjasama dengan Kementan PUPR, bekerjasama dengan Pak Pernas, bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Inovasi teknologi itu ada di Kementerian Pertanian, ada di Kementerian Pertanian sebagai sumber atau produser dari Inovasi Teknologi Pertanian. Kemudian, pemungkit yang ketiga adalah sumber daya manusia, termasuk petani, termasuk penyuluh, termasuk para praktisi pertanian, termasuk kinsai pertanian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berkaitan dengan kondisi pandemi sekarang, pelatihan kemarin dilaksanakan secara online melalui LMS BBP Pelembang. Pada awalnya, mungkin kita masih baru mengikuti pelatihan online tersebut, tetapi alhamdulillah, panitia dari pihak balai sangat profesional dan membantu kami dari tahap registrasi, kemudian setelah mengikuti pelatihan, juga tetap mematau dan membantu kami. untuk pemateri, mereka sangat profesional di bidangnya dan juga memberikan penjelasan secara detail, baik saat memberikan materi maupun saat diskusi dengan peserta. Pemateri yang diberikan oleh pemateri itu bisa kami akses di LMS BBP Pelembang, baik itu berupa video maupun teks, dan itu sangat membantu kami. Pada kegiatan kali ini, PLEG tahun 2020 ini, saya merasa sangat berterima kasih, diberi kesempatan menjadi salah satu peserta PLEG 2020, karena dari pelatihan kemarin, saya semakin memahami tentang literasi keuangan, khususnya rumah tangga dan citahtan di petani, sehingga kami bisa memberikan materi materi tersebut kepada para petani di wilayah binaan kami. Terima kasih telah menonton!